Sejarah Hari Raya Lebaran Ketupat dan Filosofi Ketupat dalam Bahasa Jawa masih belum banyak diketahui, padahal tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun usai Hari Raya Idul Fitri sejak zaman Sunan Kalijaga. Lalu seperti apa sejarah lengkap Hari Raya Lebaran Ketupat? Kenapa Ketupat identik dengan Hari Raya Idul Fitri? Berikut ulasan selengkapnya tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen agar tidak ketinggalan video lainnya. Perlu diketahui Ketupat Lebaran salah satu hidangan yang paling banyak ditemui saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Ketupat, atau orang Jawa menyebutnya bodo kupat. Ketupat merupakan beras yang dimasak di dalam selongsong atau bungkus daun kelapa muda yang dibentuk menyerupai belak ketupat atau segi empat. Kemudian, beras yang sudah dimasukkan ke dalam bungkus daun tersebut direbus dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat dihidangkan dengan padatan nasi pulen sekaligus empuk. Selama ini, Ketupat menjadi simbol Hari Raya Idul Fitri di tanah air. Bahkan, simbol tersebut tidak hanya dalam hidangan semata namun juga menjadi bagian dari dekorasi, bingkisan maupun kartu ucapan. Sejarah Hari Raya Ketupat, pada zaman Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran, masyarakat Jawa seringkali mengadakan agenda persembahan dalam pemujaan Dewi Kesuburan, khususnya pertanian yakni Dewi Sri. Pada saat itu, sistem kepercayaan masyarakat Jawa adalah kejawen. Namun pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Jawa masih sulit melepas kepercayaan kejawen. Sunan Kalijaga kemudian melakukan akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan setempat. Salah satunya adalah Ketupat, Ketupat menjadi lambang atau simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam hingga saat ini di Indonesia. Filosofi Ketupat dalam Bahasa Jawa Filosofi Ketupat dalam Bahasa Jawa berasal dari kata Kupat yang artinya ngaku lepat, maksudnya mengakui kesalahan. Selain itu, Kupat juga dimaknai sebagai laku papat yang menunjukkan jumlah sisi pada Ketupat sebanyak 4 bagian yang diberi nama Luberan. Laburan, Leburan, dan Lebaran Makna dari sisi pertama lebaran adalah berasal dari kata dasar lebar yang artinya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi sanak keluarga maupun orang lain seperti tetangga. Arti dari sisi kedua luberan berasal dari kata dasar luber yang artinya melimpah dan memberi sedekah bagi orang yang memerlukan. Kemudian arti dari sisi ketiga leburan berasal dari kata lebur yang artinya melebur segala dosa maupun kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya. Dan sisi yang keempat yakni laburan berasal dari kata labor atau kapur yang artinya mensucikan diri sehingga hati dan jiwa kembali menjadi bersih dan terlahir kembali. Itulah sejarah Hari Raya Lebaran Ketupat dan Filosofi Ketupat dalam bahasa Jawa yang saat ini menjadi bagian dari tradisi perayaan Idul Fitri di Bumi Nusantara khususnya Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video lainnya.